Menjadi tradisi setiap tahun, Presiden, Wakil Presiden memberikan perban di beberapa tempat, dan utamanya di Masjid Sitiqlal. Dan di Masjid Sitiqlal, terus juga setiap tahun menyembeli perban, dan tahun ini cukup banyak ya, segera 50 sabi kambing, dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim, supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli perban, untuk kepentingan memberikan kepada orang faktir dan miskin. Artinya, perban ini sebenarnya adalah, kalau dalam arti katanya itu, sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Itu namanya kurban. Nah, pertanyaannya, apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik, tidak. Kata Allah, Saya itu dekat. Bahkan ada yang mengatakan, saya lebih dekat dari urat leher. Ya, Nah, kalau, itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri, yang jauh itu bukan jaraknya, tapi, jauh mendapatkan keretaannya. Jadi, kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh keretaannya. Itu yang jauh. Yang jauh, karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu, kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan itu mendekatkan diri itu, ada hambatannya. Sayang, kalau orang mengeluarkan, itu kan sayang. Daripada buat korban kan menteri, buat beli ini, buat beli itu, buat beli itu. Nah, ini. Ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh. Ya kan? Kalau kita dekat, Allah dekat. Jadi, kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban. Untuk bisa dekat kepada Allah, berusaha, untuk kita, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya, dengan menyemilih korban. Jadi, kalau ada ingin, mau yang ingin dekat kepada Allah, berkorban lah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, dan lusak. Dan ini pelajaran penting, buat kita untuk, bersolidaritas sosial. Simbol sebenarnya, itu menyemilih korban, itu simbol saja. Tetapi, dalam arti lebih luas, kita, sebenarnya, bukan hanya menyemilih korban, tapi, memberikan sesuatu, untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta. bahkan, kadang, korban perasaan juga. Alban perasaan pun, juga korban. Karena itu, semangat berkorban, di kalangan bangsa ini, harus dihidupkan terus. Jangan sampai melemah. Tidak peduli. Tidak peduli, ini bahaya. Lalu ada generasi, yang sudah tidak peduli lagi, terhadap sesama, itu saya kira, itu lonceng. Kematian, kehancuran. Lalu tidak ada kepedulian. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.